Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe youtube channel aku Semoga bisa makin berkembang, oke? Nah, di videoku kali ini, aku mau melanjutin makan aku yang kemarin di part pertama Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian tonton terlebih dahulu Ini adalah part keduanya untuk makan mie instan dari Thailand Yang pertama, kemarin aku makan yang rasa tom yum seafood dan rasa creamy tom yum shrimp Dan hari ini aku mau makan braised chicken dan rasa tom yum original Sama seperti video yang kemarin, aku penasaran banget sama isi di dalam dari mie instan ini ya Karena bentuknya juga unik, seperti yufu dia geng, saw Nah, ya kan? Dan ini lagi-lagi halal Oke? Ya Oke? Aku udah penasaran sama isi di dalamnya Mari kita unboxing Salah Lihat gengs Taraaa Isinya Tetap ada garbu Kemudian ada Bumbunya Kemudian ada mie-nya Ini ada vegetable, sayur-sayuran Dan ada Ini Minyaknya yang kali ini bening ya gengs Karena yang video kemarin Warnanya merah Oke Ini untuk rasa tom yum Yang original Kemudian untuk Rasa Braised Chicken Sebelum kita makan mie ini Kan gak mungkin langsung kita masing-masing Karena masih mentah Mari kita proses dulu ya gengs Oke gengs Kita masak airnya Oke gengs Sambil memasak air Aku mau memasak telur mata satu Sambil memasak air Oke gengs, aku udah masak air panasnya Ini dia, tinggal diseduh Dan aku tadi juga udah masak telur matasati Mantap Oke, kita masukkan dulu mie-nya ke mangkoknya ya Kita proses dulu nih gengs Oke gengs, kita tunggu dulu ya Ini ada susu supaya lagi lebih sehat sih Dan biar nggak pedas, karena nanti aku mau kasih bon cabe juga Bon cabe level 30 Oke gengs, sepertinya udah masak Ini stunnya, ini udah lembek, ini udah lembek Warnanya, kali ini dua-duanya bening ya gengs Untuk yang part 1, satu yang bening, satu lagi yang seperti kuah santan gitu Creamy gitu dia kan Oke, sebelum kita makan Sebelum kita eksekusi Kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selamat makan gengs Mari kita coba Yang rasa apa ini Tom Yum Original Kita rasa kuahnya dulu ya gengs Bagaimana rasanya Mari kita eksekusi Nah Untuk kuahnya gengs Aku rasa Kurang terlalu asam Yang pertama Yang ada hanya rasa asin Kemudian apalagi ya Pokoknya Ini cuma asin aja Untuk asamnya kurang Kemudian pedasnya juga kurang Masih lebih enak yang kemarin Yang rasa creamy Tom Yum Shrimp Sama yang Tom Yum Seafood Untuk Tom Yum biasa ini Rasanya kurang berasa gitu gengs Kita coba mie nya ya Untuk mie nya Sama seperti yang kemarin Kemarin Kecil-kecil Tipis-tipis maksudnya Tidak ada perbedaan Dari rasa mie Cuma yang beda itu Hanya di kuahnya saja Coba kita pakai Telur mata sapi gengs Ini gimana ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Rasanya kurang Kurang asam Hanya asin aja Dan kurang pedas Jadi aku mau coba Tambah Bon capi Mantap Oke Bagaimana rasanya Baru Agak mantap dia Tapi cuma ada rasa pedas Sama asin aja Tapi untuk rasa Tom Yumnya Masih kurang Mantap gengs Udah terasa pedasnya Tapi asamnya kurang Bagaimana kalau yang ini Yang rasa Braced Chicken Itadakimasu Itadakimasu Ini sama kayak yang semalam Seger Ini lebih enak gengs Kuahnya Lebih seger Kemudian Asamnya terasa Mirip-mirip Mirip Kayak Tom Yum Yang ada di Thailand Bagaimana Rasa mie Mari kita Lahat Semua rasa Dari yang kemarin Sampai yang hari ini Rasanya sama Yang membedakan Hanya kuahnya Saja Kuahnya ini Better Walaupun dia bening Tapi Asamnya itu terasa Beda dengan yang ini Yang ini Yang Tom Yum Original Bening juga Tapi Asamnya Tidak terasa Kalau yang ini Asamnya terasa Hmm Braced Chicken Ini mirip banget Ini hampir mendekati Tom Yum Kita coba Kek telur Mata sakit Oke Bagaimana Kalau kita Coba Pake Bon Cabe Level 30 Oke Kita aduk-aduk Lagi Biar dia Tercampur Kita rasa Kuahnya Ah Udah seger Kemudian pedas Sempurna ini Mantap Ah Hmm Walaupun ini Rasa Braced Chicken Tapi Airnya Tidak terasa Geng Hmm Hmm Keren Oke guys Tadi aku udah makan Mie Instant Tom Yum Dari Thailand Yang ini Rasa Tom Yum Original Dan yang ini Rasa Braced Chicken Untuk rasa Tom Yum Original Rasanya Kurang Asam Kemudian Kurang pedas Dan untuk yang Rasa Braced Chicken Dia sudah asam Sudah lumayan pedas Tapi Rasa Braced Chicken Itu Kurang dapat Jadi aku mau langsung Nilai Dari kedua Hmm Mie Instant ini Ya Untuk Tom Yum Original Nilainya 7 Oke Dan Untuk yang Rasa Braced Chicken Ini Aku kasih nilainya 7,5 Yeay Jadi Dari keempat Rasa ini Yang paling aku suka itu Rasa Creamy Tom Yum Seafood Kemudian Tom Yum Seafood Kemudian Chicken Dan yang terakhir Tom Yum Original Nah Untuk kalian yang ingin mendapatkan Ming Instant Thailand ini Kalian bisa datang ke Batam Dan Kalian bisa Jumpai Di Top 100 Top 100 Top 100 itu adalah Pasar Swalayan Yang ada di Batam Kemudian Kalian juga bisa Jumpai ini Mungkin Di Thailand Yang langsung Ya kan Oke Sampai disini Video aku kali ini Terima kasih Buat kalian yang udah Nonton video ini Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah Subscribe Yang udah bantu aku Untuk subscribe Terima kasih Kemudian Kemudian Buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Kemudian Tekan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi Saat aku upload video Dan Kalian juga bisa Tekan tombol like Comment Dan share Ke seluruh social media Yang kalian punya Sekali lagi Thank you for watching See you on my next video Bye bye Bye